Halo guys, di video kali ini aku bikin tutorial makeup untuk Wisuda dan ini bener-bener pas aku ngejob jadi maaf ya kalau ada kurang nah sebelum semua step makeup ini pertama aku pake Satin Spray dari Studio Tropic di sekolah keseluruh wajah nah ini selanjutnya pake Embryolis diratakan keseluruh wajah jangan lupa di bagian smile-an, cuping hidung itu agak diperbanyak biar mengurangi perpecahan di bagian itu nah karena ini dia pilih paket yang murah jadi aku pake produk-produk yang no high end ini aku pake Maybelline Fit Me tapi ini bagus banget aku suka banget sama foundation ini karena dia bener-bener awet nah ini untuk concealer bagian bawah mata aku pake nakturaktur yang 141 karena aku gak suka yang terlalu terang nah untuk yang menghalai, sorry ini editornya mungkin ngantuk jadi ketambah lagi gak apa-apa nah untuk yang bagian perlu di highlight aku pake yang 130 ini untuk bagian tengah hidung sama bagian dagu aja nah ini aku blend dulu di bagian yang agak lebih gelap dibanding yang untuk meng-highlight tadi biar tidak kecangkur sama warna tengah hidung baru tuh highlightnya, kayaknya tuh caranya nah untuk bedak tabur as always sorry kecetit ini aku selalu pake Ultima yang Pink Shell 005 aku suka banget sama bedak tabur ini mungkin yang penggantinya bisa pake Maybelline Fit Me itu juga bagus banget ya pokoknya dirasakan suara wajah nah ini padatnya Ulti Pro nah itu shade-nya bisa langsung dilihat mohon maaf ya kalo ini terlalu cepat atau kurang maksimal karena ini bener-bener real aku ngejob jadi aku juga gak bisa ngomong secara langsung jadi aku harus record nah setelah perbedakan biar lebih flawless dan bedaknya lebih nempel atau menyatu ke kulit aku sempet lagi pake setting spraynya tadi nah ini step yang paling di request banyak banget ini aku satuin di video ini adalah cara bikin alis aku tuh kalo bikin alis nerat biasanya aku mulai bikin alis seperti biasa dulu guys aku isi langsung pake matchnya alisnya dari fanbow nah kalo udah diisi aku blend karena aku isinya dari tengah ke belakang jadi bagian teban aku gak isi jadi aku cuma blend-blend aja biar hasilnya lebih soft biar gak ngeblok itu di bagian teban terus aku blend-blend pokoknya blend-blend terus sampe hilang garisnya jadi kayak gitu kayak gak ada garis banget nah ini untuk set bagian alisnya bagian alisnya aku pake setup ini aku juga dikirimin dari setup and glow kalo gak salah nanti kayak gitulah tulisannya nanti aku tulis di description box ya aku lupa nah ini caranya aku set 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 naik 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 gitu pokoknya bagian depan sendiri itu aku bener-bener kayak naik ke depan kayak gitu terus bagian ke belakang makin ke belakang dan ini bener-bener aku keluarin dari garis alis yang aku bikin tadi guys dan jangan terlalu nekem ya takutnya fondasinya keangkat nah terus untuk merapikan alisnya aku pake concealer dari Catrice ini aku suka banget karena dia teksturnya tuh pas banget kalo buat ngerapiin alis dan kadang kalo buat ngerapiin yang bagian atas nih kadang kalo dulu pas aku belum pake serat itu gak gampang keambil foundationnya mungkin temen-temen kalo yang gak bisa bikin alis serat bisa pake concealer itu untuk ngerapiin bagian atas alisnya cuman kalo alis serat gini aku atasnya gak aku rapiin aku biarin berserat seperti itu jangan tepat di blend 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 nah ini misalnya ada bulu-bulu yang tadi ini aku kerik dan ini aku udah izin dan dia mau dikerik jadi aku rapikan nah kalo misalnya masih belum rapi gini aku cabut-cabut bulu-bulu halusnya yang masih keluar dari garis alisnya terus untuk base eyeshadow aku pake LT Bro ini aku suka banget karena dia warnanya kayak mirip concealer atau foundation jadi kayak gak terlalu merubah warna eyeshadownya dan bagian bawah mata juga kasih ya karena sudutnya bakal aku taruh di bawah mata ya ini aku lagi suka banget 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 pake The Nuits aku gak ngerti banyak banget yang gak suka tapi banyak banget yang suka juga harusnya ada di pihak yang suka banget aku lagi sering banget pake ini pake warna orange di blend blend aku biasanya kalo ngeblan-ngeblan tuh kayak muter-muter gitu loh guys jadi ini mungkin di cepetin jadi gak begitu tampak ini warnanya itu atas sama bawah aku satuin nah terus warna kedua aku pake LDR aku campur sama aku tadi lupa namanya mungkin bisa dipaus ya sama temen-temen ya biar lebih berdimensi gitu jadi aku pake warna tua pokoknya setiap ngasih warna itu selalu di blend lagi jadi selalu aku pegang 2 kuas yang satu untuk mengaplikasikan warna yang satu untuk ngeblan terus untuk bagian kelopanya itu tadi warnanya sorry aku ngeliat juga bisa kalian pause ya nah ini molar yes aku ngeliat untuk bagian bawah alis terus ini pake pensil alis dari eh eyeliner pensil dari makeover untuk bagian dalam mata biar nanti kalo diaplikasikan bulu mata gak kopong ini partner bikin kayak nyaman biasanya buat klien hati-hati karena kadang suka nangis jadi kalian harus cepet mengaplikasikannya dan gak apa-apa kalo gak rapi yang penting cepet aja karena kalo terlalu lama dia akan gampang nangis ini lens bulu matanya pake expert yang premium ini favorit banget dulu aku suka mehron tapi mehron tuh bagus tapi gak ada aplikatornya jadi kayak kurang ring ke segeri jadi aku pake si expert tadi mohon maaf ini udah bocal bocal keliatan banget kalo udah aku pake ini blush onnya aku mix tadi antara warna orange sama pinknya ini dari Evion yang X ini Vindy ini maaf banget ya aku lupa banget pake blush on dalam karena ini buru-buru banget makeupnya karena aku real makeup ini tuh kayak makeupnya tiga orang gitu nah dan mix tadi bagusnya yang aku suka karena dia tuh flexible banget kayak ada conturnya juga ada bronzernya eyeshadow-nya, blush on-nya, highlighter-nya jadi aku suka banget praktis gitu loh dibawa-bawa ini aku pake tadi pake bronzer terus ini pake contour kayak gitu dan ujung ke atas menuju ke ujung bibir tapi gak sampe ujung bibir juga sih cuma arahnya aja ya highlighter-nya tuh pake jenis juga mohon maaf ya karena gak pake blush on dalam jadi bagian blush onnya tuh kayak kurang on gitu loh ini aku kelupaan banget karena yah buru-buru banget karena kadangkan kalian ada yang suka telat datangnya jadi padahal udah aku suruh datang lebih awal sih biasanya aku kasih jeda jam kayak misalnya disuruh jam 4 ya kalian suruh jam setengah 4 biar kalo molar tuh kalian gak repot ini pake back over aduh soalnya gak keliatan tadi ya mohon maaf banget kalo gak salah ini kalo gak 011 012 kalo gak salah kayaknya sih 012 dia kayaknya ini aku suka banget sama back over karena dia udah nyaman di bibir dia awet banget dia jadi salah satu lipstick favoritku buat daily nah ini udah gak keluar sih ini katanya udah diskontinue apa sih diskontinue ya kalo masalah ya namanya penyedia intinya udah gak keluar lagi jadi agak susah nah untuk merapikan bagian bulu-bulu yang kena lem itu aku pake eyeliner dari wanda tapi aku gak bingung eyeliner begitu di matanya nah ini tuh bulu mata bawah biar menyatu sama bulu mata atasnya aku gambar juga eh bukan gambar di aplikasi mascara nah ini aku dari setup and glow-glow kalo gak salah aku sempurut lagi ini bikin makeupnya lebih glowing dan lebih ya dewy kayak gitu oke finally ini dia hasilnya mohon maaf kalo kurang maksimal alisnya agak sedikit kurang rapi mohon maaf karena ya ini bener-bener burut thank you guys yang udah nonton video ini jangan lupa di like subscribe dan share mungkin temen-temen ada yang belum menemukan channel ini thank you guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih